Melawan saat diamankan seorang pelaku perampokan sepeda motor ditembak polisi. Pelaku yakni Wijaya Sangker, 29 tahun warga Jalan Teratai, Kecamatan Medan, Polonia. Yang diamankan polisi setelah melakukan perampokan sepeda motor milik korbannya bernama Dewi Lestari, 50 tahun warga Jalan Teratai, Kecamatan Medan, Polonia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Medan ada Alfian yang akan memaporkannya. Silakan, rekan Fian. Ya, baik rekan Pirda dan juga para tribunus di rumah. Ya, kemarin memang Polsek Medan Baru mengamankan satu orang pelaku perampokan yang terjadi pada tanggal 7 Mei 2022, di mana saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan seorang rekannya, melintas di sekitaran Kecamatan Polonia. Saat itu sekitar jam 5 subuh dia melintas ingin berbelanja ke pasar, namun kemudian tiba-tiba dihadang oleh dua orang pelaku. Ketika itu dia ditodongkan senjata tajam dan diminta untuk menyerahkan sepeda motor yang dibawa oleh korban yang merupakan seorang wanita ini. Ya, korban pun ketakutan lalu menyerahkan langsung kendaraan tersebut kepada pelaku, lalu si pelaku ini melarikan diri. Karena tidak terima dengan aksi pelaku ini, korban pun mendatangi Polsek Medan Baru untuk membuat laporan. Setelah pihak polisnya menerima laporan, lalu melakukan pencarian terhadap si pelaku ini. Nah, kemarin satu orang pelaku berhasil diamankan, namun saat diamankan si pelaku ini mencoba melawan petugas dan mencoba melarikan diri. Saat itu juga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur yang mengenai kedua kaki korban. Korban pun, eh, pelaku pun langsung dibawa ke rumah sakit Bayang Karamedan untuk dilakukan pengobatan ataupun perawatan medis atau suka tembakan yang bersarang di kakinya. Dan ini petugas masih melakukan pencarian terhadap satu orang lagi pelaku berinisial I yang kini masih ditetapkan buron oleh pihak Polsek Medan Baru. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Medan Baru untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, sekian dari saya, Pirda, kembali ke studio. Ya, baik. Terima kasih, Rikan Fion dari Tribun Medan atas laporannya selamat bertugas kembali. Dengan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kompol, Gendanjar, Fitriadi, Kapolsek Medan Baru. Berikut ribu tangan untuk Anda. Apa yang bisa dijelaskan dengan pelaku perampokan yang kita tangkap dulu? Baik, kami dari Polsek Medan Baru mendapatkan laporan dari masyarakat akan terjadinya kasus pemegalan sepeda motor. Lalu kita menerima laporan tersebut dan menindakkan jitinya. Kita mengumpulkan bukti-bukti dan sagisasi dan kita langsung mengamankan tersangka yang memang kita sudah dapat informasinya. Modusnya seperti apa, Pak? Untuk modusnya tersangka mencegat daripada korban dengan menggunakan senjata tajam mengacam jiwa dari korban lalu mengambil alih kendaraan bermotornya. Sudah sering pelaku beraksi itu? Untuk informasi dari masyarakat memang pelaku mengumpulkan orang yang sering atau kerap melakukan tindakan seperti itu. Mereka melakukan pengambilan secara paksa dengan menggunakan pengancaman dan senjata tajam. Namun akhirnya baru kali ini kita amankan. Ada pelaku lain, Pak? Pelaku lain ada. Masih kita melakukan pengejaran ke salah satu pelaku yang kita masih jarak. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatah.